OPPO Reno6, seri terbaru dari jajaran Reno series yang banyak sekali ditunggu oleh para pecinta OPPO. Dan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk mencoba dan juga sedikit sharing bagaimana sih impresi pertama menggunakan smartphone yang satu ini. Selamat datang di channel Tekonesia dan seperti biasa, channel ini akan banyak membahas tentang teknologi dan juga multimedia, mulai dari unboxing, review, tutorial, dan juga tips and trick. Jadi jika kamu tertarik nih sama hal-hal tersebut, nggak usah pikir panjang, langsung aja subscribe dan juga aktifin tombol notifikasinya. Pastikan juga notifikasinya berada di mode all supaya kamu nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. OPPO Reno6, smartphone terbaru besutan dari brand OPPO ini memang banyak ditunggu oleh para fanboynya OPPO. Mengingat seri Reno adalah seri yang paling banyak diminati dari sekian jajaran smartphone dari brand yang satu ini. Smartphone ini dirilis pada bulan Juli 2021 yang pada saat kita beli kemarin di awal bulan September, kita udah pasrah kalau memang udah nggak kebagian promo launchingnya. Tetapi ternyata saat kita datang ke salah satu gerai OPPO yang berada di kota Malang, kita masih kebagian promo launchingnya, yaitu kita mendapatkan secara gratis mini wireless home theater dari OPPO. Ini adalah sebuah speaker bluetooth yang nanti akan kita review dan juga kita unboxing di video yang terpisah. Sekarang kita fokus dulu aja ke HP-nya. Melihat penampakan dari boxnya, saya sedikit lega. Karena model boxnya nggak seperti HP-HP flagship kekinian. Model boxnya masih gede, jadi kita bisa berasumsi bahwa dalam paket penjualannya, kita akan mendapatkan lebih dari sekedar HP-nya aja. Dan setelah dibuka, ternyata benar ya. Kita mendapatkan kepala charger juga, dan ini bukan kepala charger biasa. Ini adalah kepala charger dengan kapasitas pengecasan hingga 50W. Dibekali dengan teknologi flash charge dari OPPO yang OPPO mengklaim hanya dengan 5 menit pengecasan aja, kita bisa menggunakan OPPO Reno6 ini untuk nonton video selama 3 jam. Kemudian untuk pengecasan dari 0% hingga 100%, hanya membutuhkan waktu di bawah 1 jam. Kira-kira sekitar 50 menit aja. Nah, gimana tuh? Samsung Galaxy Fold 3 dan juga iPhone 12 Pro Mac adalah HP flagship yang harganya gila-gilaan ya. Tapi dalam paket penjualannya, kita cuma mendapatkan HP sama kabel datanya aja. Mudah-mudahan OPPO nggak mengikuti jejak dari Apple dan juga Samsung dengan cara tetap memberikan aksesoris yang sangat penting ini di semua produknya yang akan datang. Nggak berhenti sampai di situ aja. Ternyata dalam paket penjualannya, kita juga mendapatkan earphone. Yang membuat saya cukup terkesan karena aksesoris yang satu ini juga sudah mulai jarang kita temukan ya di semua merk HP zaman sekarang. Untuk kabel datanya masih menggunakan Type A to Type C, belum Type C to Type C. Yang bagi beberapa orang, ini merupakan hal yang negatif karena nggak kekinian. Ini adalah model jadul. Tapi bagi beberapa orang, ini adalah hal yang positif karena kita nggak perlu beli powerbank baru yang punya output USB Type C. Dan juga kamu nggak perlu risau kalau laptop kamu nggak ada slot USB Type C-nya. Next, kita langsung bahas desainnya aja. Di bagian kanan dari HP ini, terdapat tombol power yang posisinya cukup mudah untuk diraih dengan jempor. Di bagian bawah, terdapat lubang speaker, USB Type C, microphone, dan juga jack headphone 3,5 mm. Di bagian atas, terdapat lubang microphone lagi. Dan di bagian sisi kiri, terdapat tombol volume up and down. Di bagian belakang, terdapat kamera beresolusi 64MP AI Quad Camera dan juga LED Flash dengan konfigurasi wide, ultra-wide, makro, dan juga satu kamera khusus untuk depth sensor yang bisa bikin foto bokeh di mode portrait. Di bagian depan, kita dimanjakan dengan layar AMOLED berukuran 6,4 inci dan resolusi 1080 x 2400. Dengan refresh rate 90Hz yang cukup memberikan kesan smooth saat kita melakukan scrolling di HP ini. Di bagian bawah, ada sensor fingerprint yang ditanamkan di balik layarnya dan seperti biasa, tingkat akurasi dari fingerprintnya cukup bagus. Cuman sayang ya, di bagian atas dari layarnya, dihiasi sebuah tompel dari kameranya yang beresolusi 44MP. Itu alasan kenapa sampai saat ini, saya masih suka dengan desain kamera pop-up seperti di Oppo K3. Karena HP ini layarnya asik banget ya untuk dipandang. Kontras dan saturasinya bagus, viewing angle-nya juga bagus tanpa adanya shifting yang terlalu berarti, refresh rate-nya yang tinggi, tapi adanya si kamera tompel ini mengurangi keasikan penggunaannya. Apalagi saat kalian gunakan untuk bermain game atau nonton film. Walaupun tompelnya hanya sebagian kecil dari layarnya, tapi tentunya akan cukup mengganggu terutama dari sisi estetikanya. Untuk hasil pengujian kamera belakangnya, cukup bagus ya. Tone warna yang dihasilkan cukup natural baik di lensa wide, ultra wide maupun makronya. Sedangkan untuk kamera depannya, di kondisi cahaya yang cukup, entah kenapa saya merasa hasilnya terlalu overexpose. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari kamera depan, kamera depan dari OPPO Reno6. Kalian bisa lihat, menurut kalian gimana stabilisasinya, hasil stabilisasinya ini saya handheld saja, tidak pakai gimbal, tidak pakai mini tripod, cuma pegang pakai tangan saja, ini handheld, menurut saya ini agak overexpose ya, sepertinya ini. Ini menggunakan setting auto saja, aplikasi bawaan dari HP. Nah, ini kelihatan banget nih kalau dia overexpose disana. Tapi kalian sendiri yang menilai, kira-kira gimana kualitasnya, audionya juga ini lagi ada sedikit semilir-semilir angin disini, saya lagi jalan-jalan di sekitar perumahan. Bagaimana menurut kalian? Oke. Untuk dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan prosesor Snapdragon 720G Octa-Core, dengan GPU Adreno 618, RAM 8GB, dan internal memory sebesar 128GB, yang masih bisa diperbesar dengan tambahan microSD. Yang aneh adalah, di spesifikasinya yang cukup mumpuni ini, saat digunakan untuk coba main game PUBG Mobile, settingannya cuma bisa mengetok di HD High. Mungkin softwarenya belum dioptimalkan untuk chipset yang satu ini, atau mungkin ada alasan yang lain? Buat kalian yang tahu, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, sekian video impresi pertama dari OPPO Reno6 ini. Untuk video full reviewnya, nanti akan saya buat setelah saya selesai ulik-ulik sama HP yang satu ini. Like video ini jika kamu anggap menarik, dislike jika kamu anggap video ini sampah, dan juga share jika kamu care. This is Tech Indonesia, stay brainy because science is freak! Terima kasih telah menonton!